Halo ter lagi ngapain ya ini ini lagi rekaman ter maaf ya ter nggak bisa masuk ter tapi ini lagi rekaman di dalam itu gimana nih teraduk viewer kita itu sedikit ya sebenernya ini kita mau take ulang ter soalnya yang kemarin di YouTube viewernya di kita belum belum Ayo belum Ayo Sekarang tangan angkat kaki coba Ayo tangan angkat kaki dari sini Eh tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu sudah sampai tengah kaki Tunggu dulu Siang-siang Sudah lapar gini Ada orang bikin acara Tidak pakai rencana Rafael Laper nih Ini Atter Apa nih? Ini sate kambing Katanya Atter suka makan sate kambing Aduh Sate kambing Tungguin lah siang sampai gini ada makanan Kamu duduk sini Dananya enak ya Ter Enak sih Beli gimana deh Beli deket sini ya Ter Spesial buat pakar semua Terima kasih Ter, ngomong tadi dengan resumen sudah pada keluar Gimana kalau kita bikin podcast bareng aja Eh podcast Iya bareng aja Kamu main-main Nggak ada rencana sama sekali Halo teman-teman semua Kembali lagi di Loyola Podcast Kembali lagi bersama saya Rafael Dan kali ini kita terdekat datangan tamu yang spesial banget nih Langsung saja kita sambut Patar Suhar Halo guys Kembali lagi bersama saya Jess Solimin Nah sebelumnya Patar Suhar bisa memperkenalkan video dulu Baik terima kasih Rafa El Saya Patar Suhariyaki Serikat Yesus Saya Pamung di Loyola Dan Sekarang saya disini Bersama dengan Rafa El Untuk bincang-bincang dalam podcast Loyola Berarti Patar Suhar ini di Loyola menjabat sebagai Romo Pamung Sebenernya Pamung sendiri itu apa sih kan? Pamung itu yang bertanggung jawab di Polisi Resip itu untuk memperhatikan Memperhatikan siswa siswi Memperhatikan untuk building mereka Jadi supaya Setiap siswa di Polisi Loyola ini Mereka Damakan baik Ya jasmaninya Ya jiwanya Ya semangatnya Ya sikapnya Supaya mereka dalam fungsi baik Dan bisa belajar Membunyai ini dengan Sepenuhnya Di Polisi Resip kita Oh Patar Suhar ini Sudah menjabat Menjadi Romo Pamung Sudah berapa lama? Saya setiap tahun 2016 Dan sekarang ini Masuk pada tahun yang kelima 5 tahun cukup lama ya ter Lumayan Kalau dari dulu pas Patar Suhar Pertama kali Menjabat sebagai Pamung di Loyola Dibandingin sama Di masa sekarang ini Ada nggak sih ter Perbedaannya Di kata L Antara sikapnya Atau pribadinya Itu ada perbedaan nggak Kira-kira? Iya Kalau perbedaan Pasti ada ya Masing-masing Generasi Masing-masing angkatan Punya warna tersendiri Waktu saya masuk ke sini Saya dulu tugas dari Nafiri Kalau masuk ke sini Juga mengalami penesuaian Dan Waktu saya melihat Anak-anak di Loyola itu Wah Pinter-pinter mereka Tapi yang saya kagum Saya heran Mereka itu Ketemu itu langsung Mereka sering memainkan Wang Pamung Ngobrol Tanya sana-sini Kadang ngambil makanan Saya juga Ini yang saya rasakan Membuat saya merasa Cepatkan di Polisi Luwida ini Juga dengan para guru Sekarang Situasi ini masih ada Cuma Kesan saya sedikit Agak Agak Berkurang sedikit Tapi semua Keluarga itu Masih tetap Ketasan Angkat-angkatan Sama sekarang Tadi Pak Tersuara bilang Banyak anak-anak yang Ngambil makanan yang tetap tua Betul-betul Iya kadang-kadang Kalau sekarang Saya boleh minta makanannya Tetap suar Kamu ingin dong? Oh iya Sekarang-sekarang Terima kasih Sekarang kita Waktunya santai Sambil makan Tidak apa-apa ya Boleh Tetap suar Sambil Terisak Belum habis Teman-teman Kapan lagi nih Kita Kan kalau sama Pak Mong Pasti dimarahin tuh Atau mungkin Pasti ada masalah Nah kalau saya Bisa makan Sama Pak Tersuara ini Enak Kesatinya Enak Langilal saya Terima kasih Oh iya Ter Kan ngomong-ngomong Sekarang lagi Masa pandemi Corona Ada gak sih Perbedaan kesulitannya Ngurus KKL Di offline dulu Sama Di masa online Sekarang ini Ter Iya Tentu Banyak sekali Perbedaannya Biasanya di Kulah ini kan Selalu rame Dengan anak-anak Dengan kegiatannya KKL Dari pagi selalu malam Selalu Aktif disini Sekarang lalu Pusasanya menjadi Tidak banyak Aktifitas Bahkan cenderung sepi Lalu Dalam situasi seperti ini Yang bagi saya itu Paling Paling susah adalah Bagaimana saya Bisa memperhatikan Tadi Well beingnya Para KKL ini Dan KPKL Di Kulisseluila ini Bisa menjangkau Dan tahu bahwa mereka Dalam keadaan baik Kalau bisa mengikuti Proses Dengan mereka Pendidikan Di Kulisseluila ini Apa yang hilang itu kan Dalam situasi digital ini Yang afektif Ketemu Menyapat Dan juga Memarahi Dan juga Meneguhkan Membesarkan semangat Bisa kena hati Nah ini yang saya Tidak ada Maka memang Tetap seusahkan Maka kadang saya Video call Untuk teman-teman Yang berusaha kontak Kalau pagi Belum Supaya Sapsamlihat Pajak-pajak Teman-temanku Oh iya Benul Dan walaupun Kontak itu Kita harus tetap Saling berkomunikasi Juga Nah Ter Ini kami dari Tim podcast Sudah nyapin Satu sesuatu Nih Ini ada kertas Berisi tulisan Yang bagi Beberapa KKL Ketika Mendengar tulisan ini Langsung Kayak Deg-degan Kayak tegang Aku penasaran Langsung buka Ternyata Ini Jadi tulisannya Adalah Software 1.1 Mungkin Pak Tad Bisa jelasin Kenapa kok Beberapa KKL Itu langsung tegang Denur Software 1.1 Oke Terima kasih Software 1.1 Ini ruangan saya Ruangan saya Dan Tad Ada mas pun juga Kadang Orang Salah persepsi Kalau Dibanggil Pamung Pasti Karena Bermasalah Padahal Tidak Dibanggil Pamung Karena Diperhatikan Dan kadang Orang Diperhatikan Tidak Selalu Karena Bikin Kesalahan Tapi Justru Bisa Karena Ada Sesuatu Yang Ingin Supaya Saya Tahu Lebih Jauh Ataupun Teman-teman Yang dipanggil Untuk Mematiri Sekolah Ada Sesuatu Yang mungkin Sedang ada Hal yang Lebih khusus Maka Dengan Berbincang Dengan Ngobrol Sebenarnya Saya Mau Memperhatikan Dan Tahu Keadaan Dari Peserta Didik Dari KR Tersemas Supaya Saya Bisa Membantu Mereka Pamung Itu Harusnya Adalah Yang Menjadi Yang Perhatikan Dari Para Kakak Elisan Tidak Terut Takut Masuk Pulang Pamung Dan Ini Yang Yang Perlu Mengubah Mindset Kalau Masuk Pulang Pamung Pasti Bikin Kesalahan Tidak Selalu Dulu Kakak Itu Pulang Pamung Sudah Main Menyapa Yang Bercanda Wede-wede Kan Biasanya Anak-anak Yang dipanggil Ke Pulang Pamung Itu Anak-anak Yang Dianggap Nakal Atau Mungkin Anak-anak Yang Melanggar Peraturan Sekolah Aku Sedikit Penasaran Sebenarnya Bagi Anak-anak Tersebut Ruang Pamung Itu Ruang Tempat Pembantayan KKL Itu Atau Ruang Tempat Penyucian Mereka Ruang Tempat Pembantayan Atau Tempat Penyucian Sembilan Tempat Untuk Ini Kita Dengan Mau Berjara Dengan Menegur Lalu Mungkin Memberikan Konsekuensi Membangun Kesadaran 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 Tentang Bahwa Kadang-kadang Yang kita Lakukan Itu Kita Menyakui Lagi Keinginan Perasaan Itu Yang menurunk Kita Baik Atau Buruk Lalu Akibatnya Baik Atau Buruk Bagi Orang Lain Kalau Tidak Tidak Baik Kita Diajak Untuk Memperbaiki Itu Maka Memang Menjadi Tempat Untuk Ini Lebih Untuk Membangun Kesadaran Dan Ini Yaitu Semua Kita Berarti Ruang Pembantian Tempat Biasanya Untuk Menegur KAL Sebenarnya Ada Nggak Perasaan Saat Menegur Mereka Apakah Pater Senang Karena Bisa Memberikan Hukuman Yang Memperatkan Mereka Atau Mungkin Ada Perasaan Lain Yang Pater Rasakan Tentu Kalau Misalnya Saya Menemukan Ada KKL Yang Melakukan Pelanggaran Ini Lalu Harus Mendapatkan Sanksi Yang Misalnya Sampai Dapat Serhat Peringatan Atau Sanksi Yang Berat Itu Saya Sudah Merti Sedih Kenapa Anak Anak Yang Tidak Mereka Entah Berpanjang Lalu Melakukan Hal Yang Kurang Dipikir Lebih Panjang Dan Lebih Dalam Lagi Saya Orang Yang Tidak Suka Menghubung Tetapi Kadang-kala Demi Kebaikan KKL Saya Kadang-kala Perlu Membantu Mereka Dengan Menberikan Konstruksi Sebagai Wujud Bahwa Mereka Tetap Menjawab Atas Tidakan Mereka Dan Perbuatan Yang Kita Punya Efek Bagi Komunitas Kita Kita Tidak Tetapi Bahwa Kita Yang Kita Lakukan Sikap Kita Punya Dampak Menaruh Dari Komunitas Kita Dan Kita Punya Hal-hal Nilai-nilai Yang Mau kita Perjuangkan Bersama Maka Sama-sama Kita Tidak Boleh Salah Persepi Tentang Ruang Pamung Karena Sebenarnya Pamung Selain Memberikan Hukuman Bagi KKL Tapi Sebenarnya Patan Mau Menumbuhkan Nilai Magis Bagi KKL Untuk Berbang Menjadi Lebih Baik Lagi Di Kemudian Hari Nah Untuk Pertanyaan Penutup Sekarang Di media Sosial Lagi Banyak Sekali Isu Dan Ribut Tentang Adanya Larangan Menggunakan Kata Anjay Nah Kalau Menurut Saya Sendiri Menurut Saya Mungkin Itu Memang Suatu Hal Yang Bisa Dijadikan Fokus Atau Mungkin Ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Namun Sebenarnya Itu Masih Banyak Hal Lagi Yang Bisa Ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Atau Jadikan Fokus Bagi Pemerintah Untuk Menaikan Kualitas SDM Kita Menurut 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 Kata Anjay Sebenarnya Kalau Kita Tahu Pasti Artinya Dari Kata Guru Anjay Maka Awalnya Kata Yang Kasar Tetapi Lalu Dalam Perkembangan Ini Menjadi Suatu Bahasa Generasi Semudah Zaman Sekarang Kadang Kata Anjay Menjadi Penggapan Kekagumannya Sesuatu Yang Menurutkan Anjay Kalau Anjay Itu Tidak Boleh Anjay Sebenarnya Tidak 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 Tetapi Bahwa Kadang-kadang Kita Berdialog Bercanda Kita Kelepasan Tetapi Yang Pokok Kita Tidak Ada Konteks Yang Kita Pahami Apakah Masalah Seserius Itu Tetapi Ini Tadi KPL Kita Tau Bahwa Cara Kita Berbicara Menunjukkan Sabah Dibira Kalau Kita Orang Terdidik Ya Tentunya Meskipun Kita Jangan Dijurangi Yang Kolok Kita Juga Perhatikan Apa Yang Kita Sampaikan Untuk Berdasar Yang Baik Tentu Berjalan Kalau Sudah Dekat Orang Yang Tidak Masalah Tapi Kalau Itu Diucapkan Pada Orang Yang Tua Orang Yang Kita Hormati Orang Itu Tidak Siap Bisa Melimbulkan Hal Yang Tidak Menyak Dihati Orang Yang Kurang Ajar Tapi Saya Memperhatikan Peran Angkudani Konteks Bergaulan Apakah Serius Itu Kadang Kita Perlu Menertawakan Hidup Aku Setuju Pendapat Pada Tidak Kerasa Kita Sambil Di Pengusung Acara Yang Terakhir Tidak Beberapa Pesan Ataupun Kata Motivasi Bagi Para KKL Di Rumah Yang Saat Ini Sedang Mendelani Loyola Online Kelas Yang Katanya Tegasnya Itu Banyak Ada Berapa Pesan Online Kan Membosankan Maka Kita Harus Kreatif Kita Harus Rajin Eksersis Olahraga Supaya Kita Tetap Tetapi Di Kembanggan Terus Kreatif Kita Semua Jadi Orang Muda Jangan Terkumpung Menyerah Oleh Situasi Tetapi Kita Harus Melakukan Hanya Kreatif Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Lalu Kalau Tugas Banyak Ya Kalau Kita Mau Latihan Otak Supaya Kuat Tugas Tugas Itu Bukan Meniksa Guru Pasti Meniksa Tetapi Untuk Melatih Supaya Memastikan Bahwa Para KKL Tetap Belajar Di Saya Mengutip Akhir Saya Baca Bukunya Santo Peter Canisius Dia Punya tugas Terlalu Banyak Percayalah Dan Dengan Pertolongan Tuhan Kamu Pasti Akan Mampu Melisikanlah Kalau Kamu Punya Semangat Maris Ter Karena Ini Sudah Selesai Teman-teman Di rumah Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Channel SMA Kulis Loyal Sampai Bertemu Di Podcast Kita Apa Pernyata Sampai Berjumpa Di Podcast Kita Selanjutnya Dadah Dadah